bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ismatullah ulia dari jurusan pendidikan biologi universitas 19 november kolaka disini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel yaitu pembelahan sel pada sel prokaryotik dan sel eukaryotik sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pembelahan sel pembelahan sel adalah suatu proses dimana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak pembelahan sel merupakan bagian dari tubuh kita tubuh kita tumbuh karena sel sel di dalam tubuh kita ini membelah diri nah seperti itu selanjutnya kita masuk ke pembelahan sel pembelahan pada sel prokaryotik pembelahan pada sel prokaryotik dikenal dengan pembelahan pembelahan binar yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan dan spontan proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis yang mana artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom pembelahan binar dapat ditemukan pada sel bakteri proses pertumbuhan sel duplikasi duplikasi materi genetik pembagian kromosom dan pembelahan sitoplasma pada pembelahan binar kromosom diduplikasi dan akan menempel pada memberan plasma kemudian akan menjadi pertumbuhan diantara dua tempat pelekatan kromosom tersebut nah hal ini untuk melakukan pemisahan inti yang mana sitokinesis dan pembentukan dinding sel kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk selanjutnya itu kita masuk pada pembelahan pada sel eukaryotik yang mana pembelahan pada sel eukaryotik ini terbagi atas dua yang pertama yaitu mitosis dan mitosis dan meiosis yang pertama mitosis pembelahan mitosis disini yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi pembelahan ini bertahap dan terjadi pada sel tubuh atau somatis dengan tujuan dengan tujuan pertumbuhan pertambahan sel dan regenerasi sel pada sel sel meristematik hewan dan tumbuhan pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis yang berguna untuk pertumbuhan pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induknya hal ini hal ini berarti sel hal ini berarti sel haploid akan menghasilkan dua sel haploid dan sel diploid akan menghasilkan dua sel diploid nah gitu dalam tahap karyokinesis pembelahan mitosis hanya berlangsung dalam satu promat dan sebelumnya ada tahap interfase promat merupakan proses pembelahan yang terdiri dari profase metafase anafase dan telofase pertama itu interfase pada tahapan ini sel tidak membelah nukleus terdiri dari RNA ribosome dan merupakan tempat sintesis protein serta materi yang berwarna gelap dikenal sebagai kromatin atau bentuk benang-benang kromosom sehingga bentuk kromosom tidak dapat dilihat secara jelas pada salah satu ujung sel kemudian terdapat dua pasang protein yang mana protein itu disebut sentrioles tetapi pada tumbuhan sentrioles tidak muncul yang kedua itu profase sentrioles bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan disebut sebagai kutub sentrioles mempunyai dua sentrioles dan akan dikelilingi atau helai yang menyala dan disebut sebagai aster selanjutnya metafase pada fase ini kromosom berpindah menjadi satu garis yang disebut dengan de de equator kemudian anafase tahap ini berpisah dan bergerak karena tahap ini berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berbeda kemudian ini telofase pada tahap ini kromosom mulai mengatur membentuk nukleus yang terpisah dan dikelilingi membran nukleus selanjutnya itu kita masuk ke meiosis yang mana pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan gamet gamet ini tidak dapat membelah lagi sampai tahap pembuahan pembelahan ini terjadi pada pembentukan selkelamin atau gametogenesis pada kelenjer kelamin atau gonad pada hewan dan tumbuhan ada pun tujuan dari pembelahan ini yaitu untuk mengurangi jumlah kromosom yang berguna untuk menyamakan komposisi kromosom anak dan induk berbeda dengan proses mitosis pada pembelahan ini menghasilkan empat sel yang tidak identik dengan induk atau diploid menjadi haploid akibat pengurangan kromosom yang mana pembelahan ini itu memiliki memiliki proses provat 1 dan provat 2 yang mana proses pembelahannya itu kurang lebih sama kecuali pada proses provat 1 pada tahap provasus 1 terdiri dari leptoten zigoten pakiten diploten dan diakinesis yang pertama itu leptoten leptoten ini di mana tahap ini benang kromatin berubah menjadi kromosom kemudian kalau zigoten pada tahap ini itu kromatit kromatit homolog saling berpasangan atau bersinapsis membentuk bivalen kemudian pakiten pada tahap ini itu sering terjadi rekombinasi gen melalui proses perpindahan silang selanjutnya itu diploten yang mana di sini itu kromosom homolog yang tadinya bivalen berpisah bila terjadi perpisahan silang akan terdapat kiasma sebagai tanda kemudian itu yang terakhir itu diakinesis yang mana pada fase diakinesis nukleus atau memeran inti akan hilang dan sentril bergerak ke masing-masing kutub serta membentuk benang-benang spidental spidental setelah tahap kelima ini proses pembelahan akan berlanjut ke metafase anafase telofase dan kemudian mengulang sekali lagi tanpa melewati provase yang diatas atau provase biasa yang terjadi di mitosis nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon dimaukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih